Yang terakhir, yang terakhir, apa kabar Jiwa Seraya? Ini jangan dilupakan, mohon reportnya, reportnya. Rakyat menunggu. Karena di sisi lain BUMN ada kasus Jiwa Seraya, di sisi lain ada swasta Indo-Surya. Ini menjadi situasi masyarakat kita saat ini. Ini potret menurut saya. Kalau sudah kemudian BUMN badan usaha milik negaranya juga seperti itu, bagaimana juga dengan swastanya seperti itu, terus rakyat untuk siapa mengadu? Kalau tidak ada kepastian di swasta, tidak ada kepastian juga di BUMN, rakyat mau mengadu kepada siapa? Mumpung, saya kira tagline-nya sangat baik, kalau bisa mengwujudkan ini, siapapun akan menjadi atau akan mendapatkan ganjaran setimpa dengan amal-amalannya. Kalau amalnya baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Tapi kalau kemudian juga amalnya buruk, hasilnya juga akan mendapatkan kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf saya kira atas jika ada hal yang kurang berkenan. Dan secara prinsip tentu anggara ini dijalankan, tetapi catatan saya mohon pendalaman-pendalaman lebih dalam, sehingga betul-betul uang negara ini bisa tersalurkan, baik secara menguntungkan di masa yang akan datang, maupun juga memberikan efek terhadap rakyat Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.